Nah sekarang kita akan masuk ke contoh penyusunan anggaran kas Di sini ada PT ABC yang menjadi distributor kertas Akan menyusun anggaran kas bulanan periode Juli sampai Desember 2021 Data yang diperlukan adalah sebagai berikut Yang pertama saldo putang tanggal 1 Juli 2021 itu 0 Kemudian saldo kas tanggal 1 Juli 2021 ada 200 ribu rupiah Kemudian ada saldo kas minimum ditetapkan 180 ribu rupiah Untuk penjualan tahun 2021 di bulan Juli itu ada 1 juta rupiah Bulan Agustus 1 juta 200 ribu rupiah September 1 juta 400 ribu rupiah Oktober 1 juta 200 ribu rupiah November 1 juta 400 ribu rupiah Dan Desember 1 juta rupiah Adapun pola penjualannya itu adalah 60% merupakan penjualan tunai Sedangkan sisanya merupakan penjualan kredit Nah penjualan kredit ini Pola penagihan piutangnya adalah 50% diterima pada bulan terjadinya penjualan 30% diterima 1 bulan setelahnya Dan 20% diterima 2 bulan setelahnya Lalu sebesar 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak dapat ditagi Lalu untuk penerimaan dan pengeluaran lainnya sudah direcap ya Untuk bulan Juli sampai Desember Ini penerimaannya dan ini penerimaannya dan ini pengeluarannya Nah nanti bisa di soal yang lain Ini penerimaannya belum direcap dan pengeluarannya belum direcap seperti ini Kalian masukkan satu persatu ya Misalnya di bulan Juli ada penerimaan sewa Dituliskan penerimaan sewa berapa Kemudian tiba-tiba di bulan Agustus misalnya ada penerimaan bunga Nah itu ditulis penerimaan bunganya apa Nah ini karena sudah direcap nanti kita langsung masukkan penerimaan lainnya dan pengeluaran lainnya disini Lalu diminta untuk yang pertama susunlah anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai Desember 2021 Lalu susunlah anggaran kas periode Juli sampai Desember 2021 Kemudian jika terjadi kelebihan kas apa yang akan saudara usulkan Uraikanlah setiap bulannya berapa kelebihan kasnya Kemudian kalau tadi saldo minimum ditetapkan Rp180.000 Sekarang saldo kas minimum itu ditetapkan sejumlah Rp700.000 Buatlah anggaran kas finalnya Apabila terjadi defisit perusahaan dapat menutup defisit dengan menambah utang yang berbunga 1% per bulan Kemudian apabila terjadi surplus kelebihan dana akan dialokasikan untuk pembelian marketable securities Setelah dilakukan pembayaran utang Jadi kalau misalnya ada surplus kita bayar utang terlebih dahulu Baru setelah itu kelebihannya untuk membeli marketable securities Nah sekarang kita masuk ke Excelnya ya Nah disini sudah ada data penjualan Untuk penjualan tunainya itu adalah 60% dikali dengan penjualan Lalu untuk kredit berarti total penjualan dikurangi penjualan tunai Lalu piutang tak tertagi Ini tak tertagi ya Ditetapkan 10% Nah 10% ini dari piutang bruto atau dari penjualan kredit Kemudian piutang neto berarti piutang bruto dikurangi piutang tak tertagi Nah setelah itu kita drag aja ke bawah disini Nah ini adalah jumlahnya Nah udah kita bikin anggaran penjualan sekarang ke anggaran pengumpulan piutang Anggaran pengumpulan piutang itu di bulan yang sama terkumpul 50% Dari piutang neto Lalu sebulan setelahnya 30% Kemudian di bulan September itu ada 20% Nah lalu ini kita bisa drag ke bawah aja Totalnya nanti ya Nah disini untuk bulan transaksi Agustus berarti pelunasannya mulai dari bulan Agustus ya Kita kopas ke samping September mulai pelunasannya berarti di bulan September juga Oktober di bulan Oktober November di bulan November Dan Desember di bulan Desember Nah jadi ada piutang bulan Desember dan November itu pelunasannya itu berlahir di tahun 2022 Kemudian disini kita jumlahkan Ini adalah tambahan piutangnya Nah kemudian kita cek Beneran gak semua piutang neto itu sudah ada Anggaran pelunasannya kapan Oke berarti selisihnya 0 ya Berarti semua piutang neto ini sudah dianggarkan kapan untuk dilunasinya Nah lalu disini totalnya kita tambahkan Lalu ini sudah selesai untuk anggaran pengumpulan piutang Lalu kita buat anggaran piutang Sebenarnya tidak diminta di soal tapi kita lengkapi aja ya Piutang awalnya 0 Lalu ada tambahan piutang Berarti sekarang jumlah piutangnya adalah piutang awal ditambah-tambahan piutang Lalu untuk penerimaan pelunasannya di bulan Juli Yang disini Lalu piutang akhirnya Jumlah piutang dikurangi penerimaan pelunasan Nah piutang akhir bulan Juli menjadi piutang awal di bulan Agustus Lalu kita drag kesini Lalu untuk tambahan piutang Juli kita drag ke bawah Ini jumlah piutangnya disini Kemudian penerimaan pelunasannya Ambil yang disini Dari anggaran pelunasan ya Kemudian disini Nah setelah itu ini juga kita drag ke bawah Oke Nah sekarang Disini totalnya Di piutang awal Ambil posisi piutang bulan Juli Lalu disini kita tambahkan Nah jumlah piutangnya kita tambahkan Piutang awal tambah-tambahan piutang Kemudian penerimaan pelunasannya kita jumlahkan Nah barulah piutang akhirnya Jumlah piutang dikurangi penerimaan piutang Nah kalau benar kita mencarinya Ini saldo di bulan Desember ini akan sama dengan yang disini Kemudian kita cek juga nih sekarang Piutang akhir Nah di bulan Juli Yang sudah dibayarkan adalah 180 ribu Berarti piutang sisanya berapa yang disini dan disini Kita tambahkan Kemudian di bulan Agustus Berarti untuk transaksi bulan Agustus Ini sudah dibayarin semua Nah sisanya berapa Sisanya ada yang di bulan September Dua ini dan di bulan Oktober Jadi bulan September yang untuk transaksi Juli Dan bulan September transaksi Agustus Dan bulan Oktober transaksi Agustus Jadi kita tambahkan Kemudian untuk bulan September Berarti transaksi mulai di September ini Nah ini yang belum dibayarkan Kemudian Oktober Berarti yang bulan November dan Desember Lalu disini November Berarti yang bulan Desember Berarti yang bulan Januari dan Februari Nah lalu kita cek ya Ada selisihnya atau enggak Nah 0 ya tidak ada selisihnya Berarti pengerjaan kita sudah betul Nah sekarang kita akan membuat Anggaran kas sementaranya Kita lihat disini Saldo awal kas itu di bulan Juli adalah 200 ribu Nah lalu ada penjualan tunai Kita ambil di anggaran penjualan Disini penjualan tunainya di kolom C ya C3 Lalu untuk penerimaan piutangnya Kita ambil di anggaran pelunasan piutang Ini disini ya 180 ribu Kemudian ada penerimaan lainnya Ini sudah ada di soal penerimaan lainnya Pengeluaran lainnya juga sudah ada di soal Nah berarti kas tersedia adalah saldo awal Ditambah dengan seluruh penerimaan kas Nah saldo akhir berarti Kas tersedia dikurangi pengeluaran lainnya Nah disini saldo akhir bulan Juli Menjadi saldo awal bulan Agustus Ini penjualan tunainya Kita ambil di kolom C Bulan Agustus berarti C4 Nah disini adalah C5 Ini C6 C7 Dan ini C8 Kemudian penerimaan piutang Kita telak aja ke samping Kemudian kas tersedianya Kita copy formulanya Lalu saldo akhirnya juga kita copy Nah disini Nah disini masih anggaran kas sementara Belum memperhitungkan saldo minimum Nah sekarang kalau misalnya kita memperhitungkan saldo minimum 180 ribu ya Anggaran kas Disini ada Nah ini kita Saldo awalnya disini ya Lalu untuk penjualan tunainya Kita ambil dari yang di atas Penerimaan piutangnya juga disini Lalu penerimaan lainnya juga kita ambil dari yang di atas Nah kas tersedia adalah Jumlah saldo dan penerimaan piutang Kemudian pengeluaran lainnya kita ambil juga dari sini Nah ini kita lihat saldo kasnya Saldo kas Itu berarti kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran lainnya Nah kita lihat ada saldo kas minimum 180 ribu Nah berarti kita hitung surplus Surplus atau defisit kas Nah kita kurangin saldo kas dengan saldo kas minimum Nah lalu kita lihat ya disini Ada kelebihan dana 506 ribu rupiah Nah kelebihan dana ini bisa kita gunakan untuk apa? Ada beberapa alternatif Yang pertama itu kita bisa melunasi utang Kita lunasi utang untuk mengurangi beban bunga utang Supaya beban bunganya itu lebih kecil Kemudian ada juga kita bisa menginvestasikan surplusnya itu Di pasar modal Di marketable securities Nah disini karena kita tidak ada kekelangan utang perusahaan Nah jadi kita anggap aja surplusnya ini akan kita Apa namanya investasikan ke marketable securities Kita investasikan sejumlah besarnya surplus Berarti disini saldo kas akhirnya Yang tadinya 686 ribu diinvestasikan ke marketable securities menjadi 180 ribu Nah 180 ribu saldo kas akhir Juli menjadi saldo awal kas bulan Agustus Nah ini penjualan tunai bisa kita terang ke samping Ini juga Nah untuk saldo kas minimum kita samakan ya Ini kita kopas ke samping Nah ini juga kita kopas ke samping Oke disini Terlihat ya Mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November itu selalu surplus kasnya Nah dimulai bulan Desember ini saldo kasnya itu defisit 714 ribu 4 letos Nah sebenarnya kita bisa menutupi defisit ini dengan cara menambah utang Atau kita bisa aja jual marketable securities yang sudah kita beli di periode-periode sebelumnya Nah yang sebelumnya kita membeli marketable securities yang disini kita akan menjual marketable securities Sejumlah berapa defisit kas kita Sehingga saldo kas akhir sekarang menjadi 180 ribu rupiah kembali sesuai dengan saldo kas minimum Nah jadi ini adalah anggaran kas dengan saldo kas minimumnya itu 180 ribu rupiah Nah kalau ada surplus kita bisa beli marketable securities dan kalau ada negatif kita bisa menjual marketable securities kita Kalau pilihan yang kita sarankan ke manajemen itu berkaitan dengan marketable securities Bisa juga kalau misalnya surplus kita bayar utang dan kalau pun kita defisit kita menambahkan utang Itu bisa menjadi alternatif lainnya Nah sekarang kita akan membuat anggaran kas selanjutnya Nah kalau saldo kas minimumnya diubah menjadi 700 ribu Nah kita copy dulu Lalu ini bulannya kita copy juga Nah ini saldo awalnya kita ambil yang disini Sama ya sampai ke Nah kas tersedianya berarti jumlah dari saldo kas awal ditambah dengan jumlah penerimaan di bulan Juli ini Kemudian pengeluaran lainnya kita copy juga dari atas Lalu saldo kasnya berarti kas tersedia dikurangi dengan pengeluaran lainnya Nah sekarang saldo kas minimumnya 700 ribu Nah sekarang kita cek surplus atau defisitnya Nah sekarang ternyata kita ada defisit 14 ribu rupiah Disebutkan bahwa kalau misalnya kita defisit Kita bisa menutupi defisit tersebut dengan melakukan tambahan utang Ini ada tambahan utang Sejumlah 14 ribu rupiah Nah ingat nanti kalau misalnya ada utang Berarti disini ada komponen bunga utangnya Bunga utangnya adalah 1% per bulan Jadi nanti di Agustus sudah mulai muncul bunga utang Kalau bulan Agustus belum dibayarkan utangnya Di September nanti akan muncul lagi bunga utangnya Nah sekarang kita lihat saldo kas akhirnya Kita lihat disini saldo kas awal 686 ribu Lalu kita tambah dengan utangnya Nah 700 ribu rupiah Nah berarti saldo kas akhir bulan Juli menjadi saldo kas awal Agustus Ini penjualan tunainya Kita copy ke samping semua dulu ya Nah ini saldo kas minimum sama dengan 700 ribu Tapi lagi ke samping Nah surplus defisitnya kita cek Nah pas disini di bulan Agustus itu ternyata kita Tidak ada defisit kita mulai surplus Nah kita bayarkanlah utang di periode Juli disini Berarti kita bayarkan utang 14 ribu Dan jangan lupa ada bunga utangnya disini Bunga utangnya berarti 1% dikali 14 ribu Kita lihat lagi disini ya Saldo kas akhirnya itu 800 ribu Kalau kita lihat Ini lalu kita bayarkan utang dan bunga utang Itu ternyata masih ada Apa namanya surplus 831 ribu 860 Nah berarti disini surplusnya ini Karena kita sudah selesai membayarkan utang dan bunga utang Bisa kita belikan marketable securities Jadi yang kita belikan itu Untuk marketable securities 831 ribu 860 Jadi sekarang saldo kas akhir kita menjadi Kita jumlahkan ya Saldo kas awal Lalu kemudian kita bayarkan utang Lalu membayarkan bunga utang Kemudian kita belikan lagi marketable securities Oke sebentar Oh sorry disini harusnya Karena utangnya sudah negatif Nah disini ya Jadi kita tambahkan Jadi kita bayar utang Bayar bunga utang Lalu kita investasikan di marketable securities Jadi ini tanda negatif Itu berarti kita membayarkan utang kita Jadi ada uang yang keluar Untuk pembayaran utang Kalau disini ada utang masuk ya disini Nah kemudian Untuk yang September Saldo awalnya adalah saldo akhir bulan Agustus Ini kita drag ke samping dulu Nah disini tidak ada Utang sudah tidak ada lagi ya Nah berarti sekarang Surplus yang disini Kita belikan semuanya di marketable securities Lalu disini kita copy ke samping Mulai disini Juga masih surplus ya disini ya Disini masih surplus Kita belikan marketable securities Nah pas di bulan Desember Itu mulai ada defisit 714.400 rupiah Nah kita bisa menutup defisit ini Dengan menambah utang Ataupun kita jual marketable securities kita Nah kalau disini kan kita menjual marketable securities kita Sehingga saldo kas minimumnya balik lagi ke 700.000 Atau yang kedua Yang kedua disini Semuanya sama ya disini Nah Atau yang kedua kita bisa Kalau tidak mengeluarkan tabel securities kita tambahkan utang Tambahkan utangnya berapa Berarti Nah disini ya Sebesar 714.400 rupiah Sehingga nanti saldo kas akhirnya menjadi 700.000 rupiah Kembali Jadi bisa dengan menjual marketable securities Ataupun kita menambah utang Tapi sebenarnya lebih menguntungkan Kalau kita menjual marketable securities kita Karena kan memang marketable securities Fungsi utamanya tadi di awal adalah Untuk back up Kalau kita ada kekurangan cash Atau defisit cash disini Oke Itu aja Sekarang kita balik ke materinya Nah Udah selesai materi untuk penyusunan anggaran kas Kalau misalnya masih ada yang bingung Silahkan boleh jawab klik ke saya Silahkan tanya Saya ucapkan terima kasih Sudah menyimak materi hari ini Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh